Cara mudah agar file atau dokumen yang kita bagikan melalui link yang ada di Google Drive ini bisa diakses atau bisa dilihat oleh orang lain. Nah, untuk langkah atau caranya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jalan Spato PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang bagaimana cara membagikan atau share file ini berupa link di Google Drive agar bisa dilihat atau diakses oleh orang lain. Langsung saja langkah pertama teman-teman buka Google Drive. Nah, caranya di sini akan saya mulai dari awal. Saya buka tab baru. Teman-teman bisa ketik langsung di address bar atau di halaman penelusuran. Google Drive atau Drive saja juga bisa. Salah. Selanjutnya tekan tombol enter. Nah, di sini ada alamat yang kedua, Google Drive Sign-in. Kita pilih. Nah, berikut halaman awal atau dashboard dari Google Drive. Di sini ada berupa folder dan juga file. Baik itu dokumen, gambar, foto, video, dan lain sebagainya. Agar apabila kita share atau dibagikan ke orang lain bisa diakses caranya. Teman-teman klik, kemudian pilih menu bagikan atau yang di sini. Nah, selanjutnya silahkan ganti di bagian bawah, akses umum, siapa saja yang memiliki link. Kemudian, di bagian sebelahnya ada tanda panah lagi. Di sini, pelihat, pengomentar, atau editor. Apabila data tersebut penting, sebaiknya digunakan untuk penglihat saja. Atau pengomentar, ini bisa dikomentari. Nah, apabila ini sudah diatur atau di-setting, teman-teman cukup klik. Ini kembali. Salin link. Nah, link tersebut yang kita share atau kita bagikan. Ini kita tinggal paste. Nah, ini adalah link yang kita bagikan. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.